Intro Semangat ya, sebentar lagi kita sudah mau lebaran, kurang lebih 3 minggu lagi. Eh 3 minggu atau 2 minggu lagi? 3 minggu ya. Sabar, puasa itu menyenangkan loh. Saya suka sekali kalau masuk bulan puasa, karena berarti saya punya alasan untuk makan yang manis-manis saat buka puasa. Kalau sebelum bulan puasa biasanya kan diet, makan ini takut, makan itu takut. Kalau pas bulan puasa, gak apa-apa kan udah seharian gak makan. Jadi pas buka puasa, boleh lah. Ya gak banyak-banyak, paling kayak 4 mangkok kolak gitu kan. Mangkoknya kecil-kecil, di rumah aku mangkoknya segini-segini. Jadi gak apa-apa kalau 4 kalak segini-segini. Tamu-tamu saya yang pertama, ini ibu dan anak. Beberapa waktu lalu ibunya sudah pernah kesini, anaknya sudah pernah kesini. Dan sekarang mereka bareng-bareng kesini, saya mau ngecek kekompakan mereka. Katanya kan dulu mereka bilang sering curhat, deket banget, suka ngobrol soal pacar, gebetan dan lain sebagainya. Anaknya sih ke ibunya ya. Tapi sekarang saya mau ngecek kebenarannya. Hari ini ada Ashanti dan Aurel. Dua cewek kece. Kamu sehat? Alhamdulillah. Cantik sekali. Kamu apa kabar? Sehat ya? Tapi lagi puasa aja. Lagi puasa, gak apa-apa. Jadi rada-rada lemes. Rada lemes? Yaudah apa kita iklan aja terus-terusan. Jangan dong, ini kan termasuk kayak ngabuburit juga ya. Iya sih, menghabiskan waktu. Tapi kamu lemes-lemes masih kenceng loh Bunda Ashanti ini. Enggak, tadi ada sedikit tragedi. Apa tragedi, kenapa? Ini pertama kalinya tadi aku pergi ke sini dan aku lupa sepatu. Ketinggalan sepatunya. Ketinggalan sepatu. Tunggu ada bos sepatu lain, cuman gak nyambung. Enggak, kelihatan. Pokoknya ada satu lagi. Aku gak pernah selama aku nyanyi itu aku ketinggalan sepatu. Selama show atau apa pergi kemana gak pernah. Kenapa lagi ribet banget di rumah lagi apa? Ya, mungkin karena selama puasa ini ritme tidurnya rada berubah. Aku baru tidur kan abis sahur gitu. Terus cepet-cepet tadi gini-gini. Terus kan gak bisa kalau ibu-ibu kan kita gak bisa langsung bangun terus pergi. Iya, benar. Urus ini, urus itu, urus apa. Masuk lagi tapi dapet ini nanti buka puasa. Nah, apalagi yang dibuka puasa di rumah nanti kan. Iya, oh nanti lagi ada keramean nanti di rumah. Bukan, abis ini kan aku tapping lagi jadi gak bisa buka puasa di rumah. Oh, I see, oke. Mas Anang karena dibuka puasa di luar, jadi ada anakku yang satu kan di rumah. Iya, benar. Dia harus ini, itu, ini, itu. Aduh, udah. Tapi kalau lagi sahur rame dong? Rame banget. Oh, kita di rumah sahur tuh pasti lebih dari 10 orang? Iya. Lebih dari 10 orang? Emang ada siapa aja? Ada temen-temenku, ada saudara-saudara, semua. Kita tuh seneng ngumpulin orang, jadi dari mulai buka puasa sampai sahur, itu kita nahan mereka supaya di rumah. Di rumah, ntar itu baru pulang. Dari buka puasa sampai sahur. Jam 5, jam 6, jam 6, baru pada pulang. Iya. Jadi buka puasa rame-rame, terus ngapain sambil nunggu sahur? Oh, makanya kurang tidur, ritme tidurnya, karena begadang semua. Begadang. Begadang. Ngapain aja, seru banget sih. Seneng sih, karena maksudnya di rumah rame, terus kita ntar anak-anak pada main-main, pada ngobrol-ngobrol, aku juga nibrung di situ. Karena ada temen-temennya anak-anak, ada saudara, ada kakakku, rame-rame aja kita semua di sana. Seru banget, jadi pas sahur semuanya nyiapin sahur bareng, sahur bicara-bicara. Nyiapin buka bareng dulu, nyiapin buka bareng. Salat nagrib dan lain-lain, habis itu baru bebas. Jangan-jangan kalau satu rumah pada bisa nyanyi, semuanya nyanyi-nyanyi lagi. Kadang-kadang. Jeming gitu, kan? Jeming gitu, gitaran-gitaran juga si Agiel. Iya ya? Iya, aku pengen dong ke situ. Iya, pengen ke rumah kita. Ini seru nih, ini yang kayak gini nih, gak buburin sambil nunggu buka puasa, kan? Jadi mulai dari sebelum buka puasa dong pastinya. Lebih enaknya kalau misalnya hari siangnya gak ada kegiatan. Jadi kita bisa tidur gitu, kalau kata mas Anang kan dia ngantor. Cuma puasa kamu katanya, cuma setengah hari gitu. Karena dia kan harus ngantor, jadi dia gak terlalu banyak bisa ikutan sama kita. Sekarang kita habis sahur jam 5 tidur, kita baru bangun jam 11-12 gitu. Oh, baru siang ya? Iya. Kecuali tadi ya, tadi lada pagi ya? Tadi jam 8 pagi, makanya semua itu ketinggalan ya. Eh bener gak sih, aku tuh denger konon kabarnya katanya Aurel itu kadang-kadang saking manjanya, kalau makan kadang-kadang masih disuapin sama bundanya, bener atau gak? Iya, suapin sayang. Iya, kalau dia tuh suka manja, sekarang belakangan sih udah gak terlalu sering ya. Cuma kalau dia tuh lebih senang kalau misalnya lagi makan, katanya kalau makan disuapin sama bunda tuh makannya jadi banyak gitu. Oh gitu ya? Makan mungkin kalau gak ditahan-tahan bunda tuh bisa satu nasinya banyak banget tuh bisa habis sendiri. Soalnya pake tangan kan, kalau disuapin pake tangan tuh kita lebih puas gitu makanan. Ini sering gak? Disuapinnya sering gak? Lumayan sering, ya gak sering-sering banget sih. Kalau lagi galau-galau, habis putus cinta, gak enak makan. Kalau yang laki lebih lucu lagi, dia tuh selalu berharap setiap hari disuapin. Ya kalau adikku ya? Setiap hari disuapin. Ya kalau kakak kan udah diwasa. Manjak banget ya? Aku berharap setiap hari bunda masakin aku, nyuapin aku, semuain aku katanya. Ya karena yang nyuapin cantik kayak begini ya seneng kali. Ya enggak. Eh kalau di rumah kan gak kayak gini. Mas, aku di rumah kayak gini. Kamu kan selalu cantik kalau di rumah. Boang banget aku di rumah kayak begini. Alis aku buntung sebelah kalau di rumah yang ada. Tapi anakku yang laki, malah lebih seneng lihat aku tuh gak dandan dasterannya. Kadang mas Anang yang dasternya bisa lebih keren gak sih gitu ya kan? Kalau yang laki. Dan yang lebih keren tuh apa ya? Yang lebih apa gitu ya. Kalau ini daster, bener-bener daster, daster gitu. Sedaster rumah banget. Sedaster-dasernya. Sedaster-dasernya. Terus sampai si yang laki. Kenapa sih, pi, aku lebih seneng lihat bunda gini. Alami katanya gitu dibanding harus. Alami. Kadang aku yang jail, bunda jelek banget nih hari ini lagi gak gini. Udah gitu aku gak mandi, dicium-ciumin ketek. Di apa, kadang jail bunda belum mandi. Enggak, baunya bunda enak katanya. Itu anak yang mau rada-rada deh. Kalau ke kakakaknya juga gitu enggak? Kalau kakakaknya gak dandan. Kadang-kadang kalau cowok sudah mulai keren panggilannya. Dia lebih, dia lebih, dia lebih. Ini kalau sama aku dia iseng dan judes banget. Jadi kadang kalau aku gak make up. Ih, pipinya cabi. Ih, kalau kakakaknya dendut. Yang kayak gendut. Yang lebih parah gini. Yang kayak gini nih dikatain O+. Gak tau aja mereka kalau lo gak dandan, Kak, gitu. Oh gitu. Dia tuh orang paling jujur. Jadi kadang kalau misalnya aku mau pergi gak pede. Ya bagus gak, gak jelek. Kemudian ganti gitu. Jadi orang paling jujur gitu. Jadi maksudnya nanya ke dia. Menyenangkan dong jadi kalau nanya ke dia, Kak. Cukup, kakakaknya suka nyesek dia jawabannya. Iya, iya, iya. Gak jelek. Terus pastinya, kakak ini diet deh. Gendut banget gitu. Dia suka gitu. Oh, dia yang pertama kali ngomong gitu. Ada satu kejadian lucu. Aku di Bali kemarin kan. Aku pakai baju. Ya kalau di Bali kan kita pengennya karena di Jakarta gak bisa. Iya. Yang asoy. Kita kan lebih di pantai dong. Di pantai kan. Tiba-tiba. Mas Anang meeting nih. Aku pergi sama suami. Mas Anang ngedrop aku disitu. Dia meeting deket situ gitu. Aku ngepost foto dong di pantai. Tiba-tiba gini. Gak nyampein berapa detik. Bunda. Bunda sadar gak sih? Bunda tuh udah punya suami. Oh. Terus benteng-benteng kamu udah kurus, udah cantik. Kamu mau dilihat laki-laki kaya. Oh my God. Maki-maki aku karena kakakku dia nangis di rumah. Oh, dia nangis di rumah. Terus aku kan, aku pikir masih lucu kan. Aku ambil serbet. Aku tutup-tutupin tuh baju kan. Aku foto lagi. Ambil serbet. Dia telfon lagi. Dia telfon lagi. Dia bilang gini. Jangan pikir aku anak kecil ya nutup-nutup pakai serbet gitu. Uh, galak ya. Ya kan ya. Harusnya dia yang kita undang ya. Besok-besok kita undang ya. Anak cowok ini. Dan dia akan ngomong pasti. Lebih seru loh. Nah yang lebih lucu. Arshi, dia masih baik kan. Masih kecil. Pake baju tank top gitu kan. Kalau di rumah lucu kan. Iya. Terus bisa ganti gak sih bajunya? Terus aku bilang, Kalau kakak kenapa gak pernah digitin? Kalau kakaknya gak pernah digitin? Enggak nih katanya. Kakak tuh udah jadi bun. Gak bisa dia papain lagi. Udah jadi. Kakaknya udah jadi. Oh gila parah banget ya. Mungkin kakak. Ketauan bunda. Iya. Bicandain kakak. Enggak tapi kan bundanya. Karena anak cowok pasti bundanya kan. Aduh aku takut dimarain. Kita kan suka takut dimarain anak kan. Itu marah banget. Jadi dia tau banget. Karena dia gak pernah marahin aku. Kalau yang laki itu judis banget. Ini judis. Tapi dia kalau kamu dapet pacar atau apa gitu. Dia juga termasuk yang paling pertama kritik juga gak? Iya cuman dia cuman kadang gak ngomongin ke aku. Cuman ya. Kak ini dia gini gini. Apa sih enggak? Kamu coba dong ngobrol dulu gini. Setelah kalau udah kenal deket. Oh iya asik ya gitu. Kalau sama orang-orang yang kayak gitu sih dia enggak. Kalau dia gak suka dia judis gak? Kalau gak suka judis. Iya judis. Oh iya? Judis. Judis banget. Gak mau ngomong. Tapi judis bunda. Gak ngajak ngobrol. Gak mau. Iya terus gak mau. Ya pokoknya judis banget. Jadi kadang kalau ditanya. Ya nena. Gitu. Kayak pipi gitu. Gak. Apalagi kalau bunda. Aduh. Kalau bunda. Aku lebih judis lagi. Ketemu cowok yang bunda gak suka. Misalnya deket sama aku. Bunda gak suka nih. Judisnya minta ampun bener-bener sampai. Gak mau dipandang. Balik badan. Oh bukan aku kasih. Oh. Bisa juga. Bisa loh bunda tuh kadang bisa judis. Aku judis banget lagi. Orang-orang aja gak tau aku sejudis. Iya orang kalau baru kenal bunda. Kalau bunda lagi ngadanan di rumah. Kayak kemarin pas aku ngajak rambut. Orang ngajak rambut itu ngomong gini. Orang bundanya judis banget ya. Aku bilang. Hah? Emang gitu orang kalau ketemu bunda pertama kali judis. Karena aku diem banget. Itulah aku tuh gak bisa yang kayak orang yang. Aduh every time tuh yang selamat. Bukan berarti aku judis banget ya. Tapi aku tuh kalau misalnya ada orang gitu. Sudah gak bisa langsung sembarangan sengengengsa. Jadi siapa gitu. Misalnya aku lagi apa gitu. Oh iya iya gitu. Terus orang kayak kadang. Aduh. Ini orang takut. Kadang bersyukur dong aku kesini. Manis sekali dua-duanya gak ada nih. Karena ini kan kamu nanya aku. Emang aku ada lagi harus memang ngobrol kan. Tapi di saat aku lagi apa terus ditanya. Oh di pasar. Di pasar apa orang juga. Iya. Cuma kalau misalnya aku lagi ngapain. Terus. Mbak-mbak ada ini gitu. Oh iya iya benar ya gitu. Atau apa gitu kan. Keliatannya kan bagi dia. Aduh serem banget sih. Kan hatinya yang penting hatinya. Hati yang penting hatinya. Kalau gitu keluarin aja. Nih biar. Gila ngeri banget ya. Tapi gak apa-apa punya adik yang kayak gitu juga. Yang overprotective kan jadi. Iya gak apa-apa jadi kayak punya bodyguard. Personal bodyguard gitu kan. Oke sekarang kita main ke kompakan. Aku pengen tau jawaban masing-masing. Gak boleh nyontek ya. Oke. Aku suka deh ini kalian. Kapan kalian lucu deh. Iya. Kembar. Aku suka banget. Ini dari sini atau dari mana? Dari sini lah. Dari sini. Dari mana lagi. Ini temenku yang buat. Oh iya. Dia kayak punya butik. Itu namanya kan sih. Dan bajunya tuh. Menurut aku aku gak suka kaftan yang terlalu heboh-heboh kan. Nah kalau ini tuh enak. Cantik simpel. Dua-dua ini mah kayak adik kakak. Oke. Aku pengen kasih beberapa pertanyaan. Gak boleh nyontek ya. Tolong dicutup. Oke. Ini jawabannya. Oke. Dan setiap lembar. Untuk satu jawaban setiap lembar ya. Jadi diganti. Kita kasih waktu satu menit. Nanti jawabannya kita cek setelah iklan ya. Sekarang aku kasih pertanyaannya dulu. Ada berapa? Ada beberapa. Jadi satu jawaban satu kertas ya. Oh oke. Oke. Mulai dari sekarang. Berapa lama biasanya Aurel menghabiskan waktu di kamar mandi? Gak boleh nyontek ya. Aurel? Ya Aurel ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Karena ini di timer. Ada berapa jumlah mantan Aurel? Wah. Jumlah mantan. Ratusan. Kita lihat kalau jawabannya sama ya. Ini aku jawabannya sama ya. Ini aku jawabannya kan? Ya Aurel. Iya banyak banget. Ntar dulu kak. Ih bunda asafirohazim. Ini cepetan 39 detik ini. Gak tau. Pertanyaan berikutnya. Jam berapa biasanya Aurel tidur? Oh. Gak boleh nyontek. Berikutnya. Mata pelajaran apa yang paling gak disuka sama Aurel? Mata pelajaran apa? Mata pelajaran yang paling gak kamu suka. Pertanyaan berikutnya. Tempat liburan favorit bunda Asyanti. Ayo aku harus cepet nih. Ayo. Bentar. Ada berapa koleksi lipstick bunda Asyanti? Wow. Oke. Makanan yang paling gak disuka sama bunda Asyanti? Sof. Siapa penyanyi favorit bunda Asyanti? Gila. Oke. Kita cek nanti jawabannya. Jangan kemana-mana. Lagipun ini. Masih ada Asyanti dan Aurel. Tetap disini. Terima kasih.